Proklamasi Kami, bangsa Indonesia Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan Dan lain-lain Diselenggarakan dengan cara saksama Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 Atas nama bangsa Indonesia Bukarno, Atta Sampai jumpa di video selanjutnya Tanggal 17 Agustus itu hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 Tanggal 17 Agustus itu adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia Hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia negara kita tercinta Merdeka adalah kemampuan untuk mengembangkan potensi diri secara maksimal Untuk mencapai tujuan akhir secara mandiri Tanpa dikendalikan oleh pihak manapun Arti merdeka bagi saya yaitu terbebas dari segala bentuk penjajahan Dan termasuk terbebas dari segala bentuk penyakit Bagi saya para nakas itu merdekanya Itu bebas dari penyakit pandemi COVID-19 Indonesia sehat, Indonesia maju Harapan di hari kemerdekaan tahun ini Yang pasti kita bisa menyelesaikan pandemi COVID-19 ini dengan baik Dan bisa dikatakan merdeka juga dari COVID-19 Yang pasti Indonesia menjadi negara yang maju disertai dengan masyarakat yang sehat Sudah dua tahun berturut-turut Kita sudah jarang sekali melihat lomba budget final Harapan saya Semoga pandemi berakhir sehingga tahun depan Kita bisa menyaksikan lagi ketirian masyarakat Untuk merayakan kemerdekaan RI Harapan saya di hari kemerdekaan saat ini Ya adalah Indonesia bisa menangani pandemi ini dengan sebaik-baiknya Bisa menangani pandemi dari sisi kesehatannya, perekonomian, dan sebagainya Indonesia kembali dalam keadaan normal dan seluruh masyarakat Indonesia sehat Sebagai garda terdepan, menurut saya ini saatnya saya harus menjadi pahlawan, pejuang untuk negara kita sendiri Yaitu untuk merawat dengan ikhlas dan bisa melawan COVID secepatnya Menurut saya menjadi dokter itu merupakan berkat dari Tuhan Dan sebagai garda terdepan, ini merupakan pepanjangan tangan Tuhan Kita bisa membantu sesama, kita bisa berbagi juga dalam situasi pandemi ini Motivasi saya yang pasti mengamalkan dan menjalankan sesuai profesi saya Guna bisa membantu sesama dalam menangani masa pandemi ini Motivasi ku sih ingin turut serta membantu untuk mengembalikan Indonesia sehat kembali Tentunya sebagai front office sudah menjadi tugas kami untuk memberikan informasi dan edukasi Mengenai prokes atau perilaku hidup bersih dan sehat Mungkin terlihat simpel, tapi menurut saya dengan saya mematuhi protokol kesehatan Itu juga merupakan memberikan kontribusi dan juga membantu garda terdepan untuk melawan pandemi ini Kebetulan saya berprofesi sebagai driver ambulan Kontribusi saya selain menjaga prokes, saya juga bertugas mengantar jemput pasien, salah satunya pasien COVID-19 Buat generasi muda di luar sana yang pasti harapannya kita tetap bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini Serta kita juga masih bisa sebagai generasi muda mencetak prestasi-prestasi yang baik untuk menjaga nama baik bangsa ini Tetap produktif di masa pandemi, jangan hanya menjadi kemerbahan Tetap produktif, jaga prokes, dan jangan lupa patut Sama tetap jaga prokes, yang kedua jadilah generasi muda yang positif, sehat, dan kuat Saya berharap pada saat pandemi seperti ini anak muda bisa menemukan cara belajar yang efektif dengan segala keterbatasannya Semoga dengan keadaan seperti saat ini tidak mengurangi kreatifitas dan semangat belajar dari anak-anak muda Indonesia Jangan lupa protokolet tetap dijalankan, yang belum vaksin jangan lupa vaksin biar kita bisa merdeka dan sehat Semoga kakak-kakak dan adik-adik di luar sana tetap mengikuti protokol kesehatan dan tetap semangat di masa pandemi ini 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita Hari merdeka, kisah dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia Merdeka, kali merdeka tetap merdeka, selama halut masih di tanding badan Kita tetap setia, tetap setia, tetap setia, mengetahankan Indonesia Kita tetap setia, tetap setia, membela negara kita Terima kasih telah menonton!